Satu unit mobil sedan berpenumpang pasangan suami istri dan anak balitannya tertimpa pohon besar yang tiba-tiba tumbang saat melintas di jalan perintis kemerdekaan kota Makassar. Meski mobil yang ditumpangi ringsek dan rusak parah, beruntung ketiganya berhasil selamat. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda seluruh wilayah di Makassar mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sebuah mobil yang sedang melintas di jalan perintis kemerdekaan kota Makassar. Akibatnya mobil sedan yang ditumpangi tiga orang yakni pasutri dan seorang balitari ringsek dan rusak parah pada bagian belakang. Awalnya mobil sedan melaju dari arah kota Makassar menuju Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat melintas di lokasi, pengemudi mobil sempat melihat pohon hendak tumbang dan tak lama kemudian kendaraannya tak dapat bergerak. Pemilik mobil baru menyadari kendaraannya tertimpa batang pohon berukuran besar setelah melihat ke arah belakang. Pengemudi yang panik langsung keluar dan menyelamatkan istri serta anaknya yang masih berusia dua tahun. Pohon, suara krek yang saya menoleh. Saya lihat pohon sudah hampir jatuh. Jadi saya agak gas, tapi tidak sempat lolos. Akhirnya mobil bagian belakangnya yang kenapa. Polsek Tamalan Raya bersama Dinas Lingkungan Hidup yang tiba di lokasi telah mengepakuasi batang pohon tersebut menggunakan mesin pemotong. Warga dan pengendara dihimbau agar lebih berhati-hati dan waspada terlebih saat hujan deras. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin Ayyus melaporkan.